Intro Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir Optimistis bisa menuntaskan fasilitas penunjang untuk pelaksanaan HUD ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur Dengan masih menyisakan waktu sekitar sebulan, Erick optimistis bisa menuntaskan lapangan upacara dan istana negara Erick menyebut, HUD kemerdekaan perdana di IKN ini akan membanggakan bangsa Indonesia karena akan dihadiri para tamu dari dalam dan luar negeri Erick mengemukakan hal itu usai berkunjung di IKN Sabtu 29 Juni Saat ini proyek lapangan upacara dan istana negara yang dibangun secara kerja sama operasional KSO oleh PT PP Persero dan PT Wijaya Karya Persero telah berprogres hingga 77,9% atau di atas target sebelumnya 73% Fasilitas yang telah terbangun di antaranya area Plaza Tamu Agung lapangan upacara, area lobby, dan area kolom 34 pilar Untuk area interior seperti ruang kredensial, ruang bendera pusaka, dan ruang kegiatan resmi hampir siap digunakan untuk menyambut tamu dalam negeri dan luar negeri Di proyek lainnya, Erick Thohir yang sekaligus sebagai Ketua Umum PSSI mengemukakan pembangunan fasilitas pusat pelatihan training center seluas 34,5 hektare di Ibu Kota Nusantara IKN terus berkembang sesuai rencana yang telah ditetapkan Ia membeberkan fasilitas pusat pelatihan sepak bola yang telah dibangun berupa dua lapangan yakni lapangan menggunakan rumput alami dan sintetis yang sudah hampir rampung Selain itu, asrama berkapasitas total 138 orang dengan perincian 56 kamar ganda untuk pemain 20 kamar tunggal untuk tim pelatih dan 6 suite untuk pelatih kepala Asrama tersebut juga dilengkapi fasilitas fisioterapi, fitness, medical treatment, dan lain-lain Erick mengatakan pembangunan fasilitas sepak bola bertaraf internasional itu juga menuai pujian dari pihak FIFA Dengan adanya fasilitas itu, PSSI akan terus berupaya untuk memajukan sepak bola di tanah air melalui penguatan tim nasional maupun regenerasi pemain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!